Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel youtube saya pada kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu perkakas bonsai yaitu catok cembung ini yang 21 cm ya, jadi barangnya ini baru sampai ini saya pesen dari salah satu toko online harganya 200 ribuan, jadi kita mau lihat nanti kualitasnya seperti apa sih dengan harga 200 ribuan ini untuk catok bonsainya di deskripsi barang mereka sih ini import dan bahannya baja dia warnanya stainless ya stainless steel mungkin mirip-mirip dengan Ryuga kalau kita tahu ada Ryuga ya merek Ryuga mungkin kurang lebih sama lah modelnya seperti itu oke langsung ini masih segel kita mau bongkar dulu selamat menikmati untuk packingnya ini cukup bagus ya bebel webnya cukup tebal nah ini dia barangnya dia memang tidak ada brand ya jadi karena ini bahasanya ini apa tulisannya ini menggunakan huruf kanji ya jadi kita tidak tahu ini apa mereknya nah semuanya huruf kanji seperti ini bentuknya jadi kalau teman-teman misalnya nanti mau beli di toko online silahkan yang kemasannya seperti ini oke kita mau buka dulu untuk ininya dia sudah cukup bagus ya packagingnya menggunakan strap seperti ini nah ini dia untuk bahannya oh dia berbeda dengan Ryuga kalau Ryuga itu saya punya dia permukaan ininya tuh halus kalau ini tuh cenderung kasar ya dok jadi dia tidak mengkilap stainless steel gitu namun untuk ketajaman dan daya tahannya saya belum tahu nanti kita tes langsung bagaimana untuk ketajamannya dan juga untuk daya tahannya atau cengkramannya apakah nyaman atau tidak kita lihat nanti dan juga ini satu lagi menurut saya minusnya adalah ini untuk tuas penahannya ini cukup jauh ya cukup renggang artinya ini tidak berfungsi sebenarnya gitu sedangkan kita tahu fungsi tuas ini tuh untuk menjaga setang ini agar dia tidak over ya tidak masuk gitu artinya dia akan tertahan oleh tuas pengunci ini sedangkan ini ketika setang sudah posisi mengunci tapi tuasnya masih cukup jauh dari setang ini agak aneh juga sih memang ya mungkin sesuai ya dengan harganya yang hanya 200 ribuan oke nanti kita mau tes kualitas ketajamannya oke ini kita mau tes di bahan bonsai serut ya kita coba pada bahan bonsai serut cukup tajam sih ya untuk matanya ya karena ini masih baru ya jadi masih cukup tajam tapi kalau untuk kayu keras seperti pada bahan bonsai sisir saya masih agak ragu juga sebenarnya namun kalau untuk bahan-bahan fikus untuk kayu-kayu kecil atau sedang mungkin masih oke lah dengan alat ini namun untuk bahan-bahan keras seperti santigi sisir dan sebagainya mungkin saya masih agak bertanya-tanya juga sih ini kita mau coba lagi pada bahan sancang ya pada batang sancang kecil kita coba nah seperti inilah kalau pada bahan-bahan kecil kurang lebih seperti ini hasilnya ya untuk harga 200 ribuan cukup lumayan lah menurut saya untuk kualitas perkakas yang satu ini oke teman-teman mungkin itu saja review saya kali ini mengenai catok bonsai cembung dengan harga 200 ribuan ya bagi teman-teman mungkin bisa mencoba untuk sebagai alat dengan budget yang tidak terlalu mahal ya yang kita tahu sendiri kalau untuk alat-alat bonsai itu memang cukup mahal harganya jadi ketika ada yang lebih murah tidak ada salahnya kita coba ya oke terima kasih teman-teman semuanya untuk yang sudah menyaksikan video ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan salam satu hobi selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!